selamat menikmati jadi ini masih muda-muda banget dan mereka harus kita munikah oh bukan itu kita munikah amin bersama amin bersama amin jadi mereka ini apa ya bisa dikatakan terjun ke dunia hiburan ya jatuhnya jadi actor and actress jadi mungkin kita tanyakan dulu gimana perjalanan karirnya mungkin buat yang cowok dulu eh perkenalan dulu oh kabarnya dulu nah ini nama gue Mitri Ajis dan gue seorang entertainer ya udah berapa lama jis di tunggu berapa lama berarti 2017, 18, 19, 20 wah baru jadi masih junior ya iya kalau senior begitu kita ikutin kita diam-diam aja ini senior saya belum aku nungki sama entertainer juga sih di dunia yang sama ya kebetulannya ketemunya di dunia itu ketemunya pas kita jatuhnya lagi kayak screen test screen test satu PH hidul film dan disitu kita tiba-tiba ketemuan dan dia ngajak Nalan eh sorry mohon maaf gak aja gini deh kamu bicara dulu kita kual dulu yang betul yang mana jadi pas ketemu cio cakep banget nih karena gue masih kurus-kurusnya dia masih kurus-kurus ya Allah ya Allah aduh, cakep banget nih cio ini nalan, nalan, nalan eh mau dia aja iya kalau itu gimana? ah belicu gini cio iya iya pasti ganteng banget iya pasti ganteng banget iya pasti apa sih apa sih tapi mau gak kurang ajar mau juga gue tapi kurang ajar mau juga tapi jujur sih gue ngetetin cewek sehari dua hari deketinya tiga bulan gue wedeh tariknya lu penasaran disini tapi lu mungkin deketinnya sehari dua hari juga lu udah aja cepet juga lah enggak sih waktu itu cuma tiga hari doang oh gak berapa tuh sehari kalau udah udah tiga hari makanya tiga bulan gue nyampe kok bisa sampai hari ini kita udah mau nginjek tiga tahun wih tiga tahun tuh udah masa ini nih udah lewat lah ya masa...asa apa namanya masa itu masa pensu 있지 masa pengesuaiannya tuh.. udah udah cukup lah buat yang baru di ya pasangan ini akan melewati itu percaya HP percaya kamu ya kamu buat tiga hari berantem ini tiga tahun lebih loh aja bingung bisa tiga tahunnya pacaran pengen lama dua bulan mereka tuh pacarannya gimana kok bisa mempertahankan itu, kan kalian masih muda apa ya, mungkin gak ada lagi ini emang kurang aja di dunia entertainment gak ada lagi tuh gak mungkin jujur gue banyak main cewek tapi sayang sama orang susah ya pasti kan antara kalian berdua kan, yang cewek banyak yang ngejar-ngejar oh jelas yang cowok juga banyak yang ngejar-ngejar pasti banyak terlalu pilihan kok bisa tiga tahun karena sayang sih om ya betul baru pertama kali gue ngerasain sayang sama cewek ini berarti selama ini gak pernah dibilang play sih bebek maksudnya jalanin tapi buat sayang kayak yang ini ya oke 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 lu baru dengarkan lu keluar tapi lu gak salah kesini keluar iya iya makanya yang kan gue pikir malah lu single gitu kan gue tau waktu itu lu bawa pacar ke warungan tapi gak ada kabar lagi gitu loh sih kayaknya emang gitu sih sebenernya kita tuh kayak lampu kadang on off gitu yang kayak gitu kayaknya ya bikin lanjut itu iya iya ini pass off kita bisa sama yang lain dulu hahaha beda lu kan yang denger itu ide baik juga hahaha jadi pass off cari dulu yang lain kok yang lain gak ngejocok baik lagi hahaha terima kasih terima lagi enggak sih tapi sampai hari ini yang terbaik mulai dari sekarang ya jangan memikirkan option tapi kalau memang priority ya priority gitu kan jangan jadikan pasangan kalian tuh cuma optional gitu gitu loh saya terus ini gak apa udah ada omong-omongan sih berdua maksudnya kan udah 3 tahun lebih maksudnya Beb atau Kang yuk percana sih emang kita tuh mau beranjak ke fase berlanjutnya dengerin tuh Ki tapi nunggu gue sudah dulu tahun depan insyaallah oh gitu ya tahun depan S1 atau S2 S1 ambil hukum siap kamu siap dihukum ya amin amin hahaha sama dia maksudnya udah biasa ya hahaha mudah mudah cepet kelar ya Ki ya amin 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 om mudah mudah cepet kelar biar cepet wah ditungguin ya hahaha durus menikah amin amin ya menang cairnya tahun ini tapi kelarin dulu sudah udah kelarin sudah kan enak berarti kelarin tahun ini juga dong enggak agustus tahun depan tahun depan oke 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 jadi jadi sidangnya sekitar sebelum agustus oh gitu kalau kamu Ki? aku udah lulus sudah lulus? S1 ayol di datang nggak banyak vd hhihihihuh saya yang takIn iya ya iya 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 li Num Maksudnya berapa tahun bedanya? Dua tahun Jadi kita cuma beda dua tahun Pas Fikri SMA, dia udah S1 Dia masih, pokoknya Fikri kelas 1 SMA Dia kelas 3 SMA Dua tahun Dan Fikri juga kuliah tuh agak diunggur dulu Dua tahun juga Jadi misalnya Tapi saya lebih parah lagi Saya udah muter-muter Indonesia Dia belum lahir It's okay Cik Ada Bener sih Wih Cut, cut, cut Nggak jadi Nggak jadi Nggak jadi Nggak jadi Nggak jadi Jadi Dari segi perempuan Perempuan kan biasanya Apa Suka kayak Butuh kayak Laki-laki yang Dewasa ya? Yang mengayomi Iya yang kayak gitu Kalau lu Ini nggak Usia itu tidak Menjadi jaminan Untuk tidak mengayomi gitu kan Karena masih muda Gimana? Kalau gue percaya itu Usia itu nggak Menentukan kedewasaan seseorang Oh gitu Seharusnya Seharusnya kayak begitu Karena Kalau dari sekarang sih Gue lihat sih Emang aku sama kamu Dewasa aku ya? Oh gitu Oh Ini aneh salah nih Kok aneh salah? Hehehe 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 Bisa kan dibaksa bisingannya Hehehe Kita keluar dulu Tentang mereka Hehehe Saya gue sih Pasti Sama ya? Pasti pengennya Kayak kakak bilang Iya Tapi nggak merasakan gimana Gitu loh maksud aku Karena kan ini Lebih muda gitu Karena maksudnya Pasangan kamu kan lebih muda Bener Apakah Ya lo nggak ngaruh kok Usianya lebih muda Dia tetep Mengayomi aku Gitu kan? Atau gimana? Sebenernya yang paling penting Gimana cara kita Kita berdua ya? Sama-sama ngimbangin aja sih Dia harus bisa ngimbangin aku Aku harus bisa ngimbangin dia Gitu Yang penting itu kan? Yang penting itu Walaupun Susah Jarang nemu gitu Yang penting kita usah aja dulu lah Gitu Sampai sekarang masih usaha? Sampai sekarang Ya tetap harus usaha terus Gak boleh berhenti Iya Sampai kapanmu tetap masih usaha Kalau mau jadi yang terbaik Pasti Gak cowoknya Gak ceweknya Ya karena nggak akan mungkin Satu pasangan tuh Kata cocok tuh nggak mungkin Betul Setuju Tapi ya bener sih Maksudnya kan gini Even Kalau kayak aku kan Maksudnya cowok tuh Lebih jauh lebih Dewasa Dibanding aku Tapi memang Terus seperti yang kayak aku Gitu kan Itu nggak mudah tuh Mentang-mentang dia jauh lebih Dewasa Itu nggak mudah tuh Kayak nyocokin Tergantung personalnya masing-masing Cara nyocokinnya gimana Gitu Itu bener banget Terus kalau dari kamu ada Ngerasa ini sendiri nggak Pernah nggak dia kayak Berlaku kayak Gue tuh lebih tua Gitu loh Yang gue rasain sih Enggak ya Kadang dia ngerasa Yaudah kita kayak sepantaran aja Sepantaran rasanya Udah Kadang nggak pernah sampe Kadang kita lupa gitu loh Kita beda umur tuh Kadang kita lupa sampe Ya udahlah Gitu kan kita jalan Gitu Udah sampe lupa banget Kalo dia lebih tua gitu Itu the point ya Itu the point ya Uusin mereka berapa sih nih Gue 23 Gue 25 Wah siap Wah si Wah Masih bisa Buat nikahan Iya 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 Tiimungnya ada Tapi kalo maksimalnya kayak ga ada Gitu Yang penting itu ya Saling menerima Iya Saling menerima Saling percaya Saling percaya sih Saling percaya Itu betul-betul Wah kamu tawa kak gitu Aku udah ngomong tak percaya Aku udah dikak Harus percaya gitu kan Satu sama lain tuh Harus Mereka harus percaya gitu Harusnya gitu Harus Harusnya ya Harusnya Harusnya Kita tugasan lagi nih Harusnya Kurang tugas lagi nih Boleh ga nanti kita ngomongnya bener-bener Kiki kamu nyaga boleh Ya kadangnya itu sifat wanita itu begitu Bukan ga percaya tapi kayak mungkin Ada kekhawatiran Makanya tugasnya laki-laki adalah Membuktikan Memang wanita itu ga bisa dituntut untuk Tidak curiga Karena memang sudah kayak kodratnya ya kan Tugasnya laki-laki adalah Kalau yang benar adalah Membuktikan bahwa Tidak terjadi apa-apa kok di luar sana Hanya kamu lah seorang Kayaknya buat buah nih kayaknya Kayaknya buat buah nih Bukan buat si itu Gak sama sih kayaknya Kayaknya buat kita nih Gimana kalau kita bikin kodrasi-kodrasi Lebih inti Terus bingung Kayaknya mau jawakin aku Untuk karir nih Si siapa Fitri Untuk karir Kemaren kan terakhir syuting Itu ya apa Ada salah satu judul di Station TV Ya gapapa sih Kemarin syuting di Enak Langit Lumayan juga sih panjang juga disitu Sampai 2 tahun lah Akhirnya pas kemarin Covid Pertahan Covid Tiba-tiba dibungkus Selesai udah kan Padahal udah lumayan juga Berapa HP 200an ya Terus ribuan Oh gila Masya Allah Tapi pas pertahan Covid Kita di cut semua Harus Harus di cut ya Harus di cut mau gak mau Harus di cut karena Sinetron itu kan kita gak ada yang tau juga Kadang kita tiba-tiba di atas Kita bisa lama Kita bisa sebentar gitu kan Cuma ya Pasti kan itu Anak Langit itu kan Maksudnya Sinetron yang banyak-banyak Digagungin anak kuda Ya mungkin Dibungkusnya juga bukan karena Rating Tapi gara-gara Covid Ya Covid Karena memang harus stop syuting kan Iya Semua perfilman di Indonesia Pas Covid itu mau gak mau Stop Sudah jadi prosedur dari pemerintah sendiri Kalau FTP kan enak kita yang ulang doang Iya Seterun kan kita setiap harinya harus Kerja terus Suiting terus Kita kan di continuity kan Berarti Di saat stop itu Kamu punya gak kegiatan lain selain Kegiatan pas stop kemarin Sekitar 2 bulan Kita Mikir mindset Kita harus kerja apa Harus bikin apa Jadi akhirnya Fikri sama Kiki collab juga Ayo Yang Ayo kita bikin Ini Koleh man Bikin Fikri sama Kiki Nah kita collab aja kita bikin brand baju Jadi awalan selama dua bulan itu kita bener-bener bikin tim om Bikin tim ada yang marketingnya siapa Yang data keuangan, desainer, ABCDE semuanya Kita bikin tim dulu selama dua bulan Kita matengin dulu apa yang mau kita bikin Akhirnya kita bikin satu brand Nama brandnya Slauson Wah ini deh yang dipake dong Aku pake Dia juga pake Ini kita baru bikin tiga dulu Tiga tipe Ada merah, hitam, sama putih Nah jadi Si tiga ini kita tuh cuma ingin kayak Melihat pasaran dulu nih Oh udah pasaran udah bagus Baru kita bikin yang banyak Timnya berapa orang sih? Timnya kita ada enam ya Berarti selama dua bulan itu digodok Ya digodok semua selama dua bulan Konsepnya harus mateng dulu Bener-bener harus mateng Kalau udah mateng, barulah kita bikin berani Nah bawah itu enggak? Contoh doang Ada di promohin dong Ada Ada Terima kasih Ini contoh produk Wah ini serius ini Serius banget ini Boleh di unboxing Packagingnya Packagingnya sih emang liat banget ya Kita dapet stiker sama dapet kartu nama juga disini Ah siap Stiker sama kartu namanya Ini produk kita ya Ini desain sendiri ya? Desain sendiri Jadi setiap baju itu kita dapet stiker satu begitu Itu logo ya? Itu ada kartu namanya Iya ini kartu namanya Ini logo Stiker sama stiker nama Nah ini Coba dibukasi Iya Siap Siap Kantongnya juga niat banget Iya niatan sendius Siap Harus begitu memang Harus terkonsep Anak muda yang kreatif Iya omriko banget sih Omriko banget sih Omriko banget nih Enci Kamu tau Gak salah ya Oke oke Apa Desainnya slow zone Kenapa desainnya begini? Ada ininya ga? Desain itu kita tuh Yang pertama ini kita bikin kayak zona Ada zona one, zona two, zona sampai selanjutnya Jadi zona one ini kita bikin konsepnya Nama judulnya itu troublemaker Jadi setiap produksi kita punya temanya masing-masing Oke Tapi yang sudah diproduksi? Baru zona pertama Ini zona Troublemaker 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 seperti ini Jadi kita bener-bener bikin tiga baju ini Yang konsepnya tuh yang pembuat masalah semua Gitu loh Konsep awal Zona pertama ya pembuat masalah Tapi zona keduanya kita Aduh deh Tenangin dan Pokoknya Jangan lupa deh Lupa lah di cek-cek Instagramnya Konsep ya Konsep ya Konsep Nanti Jangan lupa di Instagram Instagramnya Add Underscore Slowzone Underscore Gitu Ya nanti Ada Nanti kita Instagram Cuma kaosnya Banyak kita jelasin sih Kartu nama pun Kita ada konsepnya sendiri Oh gitu Jadi Siap punya kartu nama tuh Kita tuh ada konsep juga Di kartu namanya Nah coba B Kita bahas B Nah Ini yang kartu nama Kartu nama ini Ya Itu yang tanpa gold sticker Jadi kita memang bikin ini sih om Kayak Misalnya orang Lebih tertarik nih Penasaran sama produk kita Nah kita Istilahnya kalau kita give away Gitu ya Jadi kalau misalkan nanti pada Di satu packaging itu Ada yang dapetin gold sticker Itu Bisa dikumpulin Kita bisa kasih penawaran spesial Gitu Oh gitu Jadi Kalau ini kan gak ada Berarti gak ada Ada juga Gak ada gold sticker pun Ada juga Tidak sebesar yang gold sticker Pokoknya kartu namanya dikumpulin Gitu ya Kalau mau kepo penjelasannya Cek aja Instagramnya Cek IGnya Betul Betul Nah ini Bi Bahas lagi sticker Bi Kenapa ada ini Terus ini kecil gitu loh Iya ini Itu logo Logo kan Logo tuh Dia tuh tulis Z S Terus Namanya itu Di setiap baju tuh Ada Satu sticker itu Ya Tunggu ini Foto sendiri Gitu Itu desain Dari desainer kita Oh gitu Tapi maksudnya Ada modelnya gitu gak sih Yang gini Ini kan orang Ada Ada Mau liat Mau liat gak modelnya Oh Gitu ya Gitu 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 Bener-bener rebel bang Tidak Iya Pembur masyarakat Iya Betul Iya 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 Bagus sih Maksudnya berpikir untuk Bener-bener detail gitu loh Iya Keluar dari zona aman ya Bi Keluar dari zona nyaman Maksudnya buat produk Jangan cari Yang penting profit Oriented Yang penting ini Tapi ya Video kalian keluarin Iya Tapi memang Covid itu menuntut kita Untuk lebih Gitu Sampai Si bahannya pun Fikri sih berani bersaing sama Yang di mall-mall si om Gitu ya Si bahannya ini Bener-bener Oh gitu Dari pemilihan bahannya Tidak bener-bener dipikirin nih Oh berarti nanti kalo mau-mau udah aktif lu Buka lagi bikin dong Bisa deh Pidah stun sini Amin Amin Untuk ini apa namanya Pameran Iya Vickly & Kiki Ikutan itu apa namanya Jacklott ya Eh apa Jacklott Baru ngomong Jacklott Jacklott ya Jacklott ya Biasa kameran baju-baju ya Branded Branded Kok pernah ikut? Belum Kita kan baru Ini kita baru bikin Mau cimba Baru ngetas Itu tiap tahun Bulan apa ya Ya acara-tara itu Itu mungkin ikut Mudah banget Itu dari semua distro Biasanya Distro gitu kan Rencana aja sih Fikri itu rencana Rencana ya Masih tahap rencana itu Januari mau bikin cafe Yang ada distro ya Wah asyik tuh Oh iya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Amin Bantu doa semuanya Amin 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 Tahap rencana Pasti dong Pasti dong Pasti Itu rencana 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 Bayangannya daerah mana Bayangannya sih Kita pengen daerah Depok Depok ya Depok lagi Wah deket sekali Wah anak-anak Depok Jangan terawatir Semuanya kan kemuk semua Beneran Tunggu Lain dulu ya Pokoknya Awal tahun Jepang lah insyaallah Jangan lupa diundang kita ya Masih Kita bikin konten disana juga Oh Jangan senang Mau ada live music Ada live music nya gitu gak? Rencananya sih Karena kita emang Orangnya suka musik juga nih Iya Kayaknya gak hidup gitu Kalau gak ada musik Betul Iya karena kan kalau Ngumungin cafe Itu harus Yang bener-bener chill ya Maksudnya Kalau ke cafe itu pasti lama gitu Kalau gak bakal Udah makan pulang gak? Tapi kalau ianya tuh Waktu di warung dulu Tapi harus kayak ada Ngobrol-ngobrolnya Terus sambil nyanyi-nyanyi Gitu kan Tapi bikin brand keren nih F2 F2 Fikri and Kiki Kiki FK PENKA PENKA Waaah Wah Bansi Kalau gak PK aja Oh PK Kiki PK Maksa 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 Nah Kalau Rho sendiri Senang musik gak? Ah Gue dari cita-cita Ini dari SMP SMA Itu gue pengen banget bisa drum Waaah Aduh Ada pengen gak? Maksudnya Belajar serius Drum atau apa Kalau gue orang suka banget belajar Oh Tapi gue pengen banget belajar Drama Musik Pengen banget belajar Tapi nyanyi Dia aja Dia aja deh Dia setidaknya tau diri Tapi kita belum denger loh Pasal jangan gitu Tentang dulu Jangan gitu Jangan gitu Eh Ternyataunya Nyanyi seperti mati lampu Iya Sampai nazar Iya Dan duduknya kenceng ya Iya Dan duduk Iya Iya Gak pedang untuk malu Iya Tapi bisa kali om Ajarin Eh Dram Dram Wah Kalo Fikri mau serius Tak ajarin Pengen banget Pengen banget belajar Oh Fikri doang Aku gak diajarin Kamu jangan beram dong Aku yang pegang listriknya Nyanyi udah bisa Tinggal begini lagi Tapi Hmm Harus belajar lah tetap Iya Gimana Bi Kasita tangan Bi Boleh apa nih Boleh gak kerjasama aja Oh iya Kita gak yang suka tangan kan sih Bener banget nih datang Gitu Gitu mesti perjelas Krisan apa Waktunya Apakah konten Atau di musik Di musik sih Kita ngelilingnya musik Jadi Buat Kiki Buat Kiki Buat dia Ya beritanya juga Oh iya dia matangin dulu ya harus digodok dulu Tapi nggak masalah ya musuh genre apapun terus main musik sama siapapun nggak masalah ya dari kamunya sendiri yang suka yang genre apa apapun yang enak aja di kuping lebih lebar jadinya lebih lebar Bagi kita sama wanita tuh sensitif Maksudnya gini lebar gimana gitu Gak gue Aung kamu digirian dari tadi, baju gue udah gamut cuy Baju gue udah gamut cuy, udah metek kayaknya Tapi lebih kurus dari ini om Masak dulu berapa berarti kalau lebih kurus timbangannya? Entah om sebenernya dia mau pamer aja supaya semua orang tau kalau sama dia aku bahagia gitu Oh itu maksudnya Hebat juga loh Gak bikin loh kalau kayak gitu Ya bener-bener Eh kamu gue lebih kurus ya Batin Semua orang juga udah bisa ngeliat gue, gue udah bengkak kan Kan kadangnya gitu ya, apalagi untuk yang sudah menikah ya kalau istrinya itu berarti tandanya makmur Bahagia Makin tambah besar makin bahagia Ini belum nikah aja udah makmur udah bahagia loh Gimana nikah Aduh 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 Itu malah Itu kan salah satu alasan Aduh galih Aduh 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 dulu setahun setahun lebih karena apa ya karena pengen tahu aja dulu gimana sih kalau misalkan kerja di instansi yang emang istilahnya kontraknya real gitu ya terus maksudnya ada selerinya tiap bulan-bulannya tuh tetap kalau diinternet kalau misalkan kita ngeri kerjaan bener ya namanya tinggi banget itu pasti ya gitu aja lah apa aja lah kita coba yang penting enggak tapi masih masih di masih di dunia entertainment apa sampai saat ini masih sebenarnya pas selama di hotel juga kalaupun schedule akunya cocok terus tiba-tiba ada calling and shooting aku ambil tapi kalau misalkan memang kondisinya nggak cocok ya aku fokus dulu di hotel gitu kalau bisa dua-duanya oke tapi kan nggak mungkin ya dua-duanya jadi aku ada yang aku kalahin tapi maksudnya di sekutaran Jakarta kan hotelnya kan hotel aku di Bogor oh uh enak sekali milih kejuan yang enak-enak bingung aku loh dapetnya enak-enak loh bisa jalan kaki tapi di hotel itu kalau sebelum covid itu kita sistemnya seminggu itu lima kali jadi dua hari dan kita nggak kenalin namanya weekend kalau dimaklapain itu ya iya berarti opetnya bukan di weekend dong ya no rata-rata memang dikasihnya tuh weekday karena di weekend tuh kita rame banget terus gimana ketemunya di weekday itu kalian pas libur tetep diluangin waktu tetep ya kerja juga tetep disamperin loh wih cinta nggak ada urusan pokoknya ya nggak ada urusan mau geledek mau hujan angin samperin om wihihi Travis nah, kalau M friends yaah ya alright disesokir ya kali ya iman no испuka seperti daun beg gak terlihatников iya, iya dan uang kenapa sih yang penting yang paling tabii percaya itu Santos nah itu itu paling G7 kalau paling orang percaya mau percaya doang tanpa ada kejujuran itu juga nggak masih Wohan Ceng banget nih wearing masks people yang estarش kita bisa percaya kalau ada kejujuran ya gitu itu dua paket yang nggak bisa dipisahkan Pokoknya jangan sekali-sekali coba bermain dengan kepercayaan itu susah pokoknya Oh gitu ya Kayaknya mereka berkolaborasi Sebenarnya, padahal intinya gue nanyanya nih masalah karir loh Ini ngapain sih? Bingung gue Terpojok terus Terpojok terus Baliknya ke situ lagi Udah membahas mana-mana-mana Baliknya ke situ lagi Tapi masih mau, masih ya kalo di dunia entertainment Masih Bilih musik apa syuting? Oh musik itu syuting Apa, sinetron gitu Aku sih dari kecil di musik Cuman acting juga suka Paling kalaupun tempatannya di musik, pengen di musik sih Karena kayaknya enak tuh kira lu cuma nyanyi sejam dua jam dapet gitu Itu bener ya Bener ya Itu bener banget Dan long lasting Iya Aku 30 tahun lebih Bener ya Iya Engga Buat nyari cewek pun Even sudah menikah Ya kan Sudah punya anak Engga ada masalah Kamu lihat kan maksudnya Kok KD udah ini ya BCN Laisa Laisa terus Itu enggak ada Kalau di dunia entertainment kan Cepet banget Fresh graduate udah ngantri Ya kan Kalian siap-siap Itu kan setahun dua tahun Yang ini enggak dibayar pun mau Wah lewat Kalo itu long lasting Iya Iya Apa namanya Karena aku juga sampai berpikiran seperti itu Aku di dunia entertainment maksudnya Istilah kata Misalkan sama nih pemasukan jumlahnya Tapi dia bisa dapetin dalam cuma berapa jam doang Itu dia Wah Gue harus tiga hari Iya Gue harus dicocimaki dulu Gue diculung gue sehari ya Lampai Ya kan Harus diculung ini mau Iya Itu yang bikin aku Yaudah nih aku mau belajar nyanyi Iya bener kan Gapapa dangdut Gue sampe begitu nyanyi Iya Lebih enggak Kalo ingin pagi Tapi ntar mediteknya malam Iya kan Udah belum di omel-omelin Udah belum Tanas-anasan Udah belum harus Kalo dia udah ada proyeknya Udah akhir tahun ini Awal tahun minimal keluar Jadi kita Kita kolaborasi dengan Manajemen luar Satu band Keren Dia udah Siap Wow Ini kan hari ini kita ketemu nih Iya Lu minta kita pikirin ya Yang penting Lu key musiknya lebar Ya kan Tetep Kalo aku Apa Utamain ya kualitas Gitu kan Tapi tetep Harus profit oriented lah Gitu kan Gitu kan Jadi kalo lu Nanti kita coba coba Coaching bareng-bareng Iseng ya Sama temen-temen juga Arek masih Aku sih Nanti pengen denger suaramu ya Boleh ya nyanyi ya Iya Iya Nyanyi dong dikit Eh perminta tim sih cuy Hahaha Perminta tim Kalau temen jangan Jangan gue yang disalahnya Hahaha Nyanyi apa ya Nyanyi Ini apa Nyanyi Ini apa dong Lagu luar Semongko 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 Eh lagi viral lagi Kali dong Oh dong Kalau aku pandang Kelim iseng Jauh disana Oke Iya Hahaha Gak apa Tapi memang Kiki Suaranya Oke Aku denger Pitch controlnya juga Boleh Oke Tinggal nanti dikeluarin Lebih explore Ajeki Lebih explore Di selatnya Asal Lebih explore Di desahnya Ya Karena itu penting Kalau buat micing Karena kalau Lo lihat nyanyi kitab Esnya lebih keluar Nafasnya lebih Itu more sexy Gitu loh Lo mentinggi Gali yang lebih dari situ Sama not-not cepat Lo harus waspada Tadi aku sih denger ya Not lambat oke Tapi tinggal soulnya Tapi itu bisa dikeluarin kok Lo lemah di not cepat Nah nanti mungkin Cara teknik bernyanyi Nanti gue ajarin lah Begini 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 Ambil ya Oh gitu Jadi lo gak bisa nafas Heee Akhirnya Gila Jadi deg-degan Hahaha Ya Allah Jadi gitu Oke Kita ada ngobrol-ngobrol dari tadi Dan Kita Terima kasih